Aku Anissa Pujar Amanda, kalian bisa manggil aku Amanda. Dan di sini aku bakal jadi host untuk senior talk kali ini. Kita kedatangan seorang pembicara yang udah terkenal se-antero jagad raya si Indonesia. Yang lain dan tidak bukan adalah Kak Anissa Pajriani. Kak Anissa Pajriani udah dateng belum? Udah, halo. Selamat sore. Selamat sore. Hai, Kak. Hai. Hai, Amanda. Ini Kak Anissa Pajriani ini, teman-teman. Beliau merupakan lulusan dari, beliau merupakan lulusan kedokteran UGM di mana beliau sendiri ini sangat berprestasi di segala bidang. Nggak cuma kedokteran saja. Bahasa iya. Organisasi iya. Masak juga iya. Urusan keluarga juga iya. Paling top deh nadi semuanya. Teman-teman, sebelum kita mulai untuk beralih ke acara inti pada hari ini, kita bakal bahas dulu seputar senior talk. Apa sih senior talk? Banyak banget teman-teman yang masih bertanya-tanya. Senior talk apa? Senior talk.id sendiri merupakan sebuah platform di mana tujuannya nih, untuk yang pertama, membentuk komunitas wanita yang berdaya, mandiri, dan saling mendukung. Yang kedua, membantu para wanita untuk menemukan role model. Dan yang ketiga, menumbuhkan kepemimpinan, peran, dan partisipasi wanita di segala aspek kehidupan. Di mana senior talk sendiri ini bergerak di banyak bidang. Nggak cuma kita bahas soal kesehatan. Kita bahas juga soal isu-isu terkini. Lalu gaya hidup, hubungan sesuatu manusia. Jadi senior talk pada intinya merupakan suatu platform dan wadah yang bisa dimanfaatkan bersama-sama para wanita ini, wanita-wanita independent woman ini, untuk lebih berkembang ke depannya. Lalu, karena hari ini, nggak kerasa ini udah tanggal berapa nih? Ini tanggal 18 Desember. Berarti, kurang lebih kita ke 2021 itu sekitar 13 hari lagi. Deket banget nggak sih teman-teman? Dan 2020 menurut aku juga terasa, well, cepat iya. Banyak tantangannya iya. Ini kalau aku lihat nih dari muka teman-teman nih pada senyum-senyum, mungkin merasakan hal yang sama ya, kayak aku. Jujur, karena 2020 ini apalagi buat yang kuliah maupun kerja, untuk peralihan dari kantor ke rumah, dari kuliah ke rumah itu juga ada yang bilang positif, ada yang bilang negatif, dan lain sebagainya. Kita bakal bahas itu lebih lanjut bareng ke Anissa Fajriani. Seperti aku bilang tadi, kakak ini merupakan lulusan Fakultas Kedokteran di Universitas Gajah Mada, di mana beliau ini pernah juga melakukan campaign rokok untuk amal challenge. Lalu beliau juga pernah bergabung di Global Empowerment Steps, dan juga menjadi salah seorang dari Student Executive Board di Fakultas Kedokteran UGM. Lalu beliau juga jadi seorang as dos ya, kak Anissa? Iya, menurut. Atau... Bisa dilihat dong ya teman-teman udah aktif di organisasi akademik juga ditinggalkan. Hebat banget kak Anissa ini. Jadi tanpa berlama-lama mungkin dari kak Anissa Fajriani sendiri kita bisa langsung menuju ke materi pada sore hari ini. Oke, Manda. Makasih banyak ya. Mungkin aku mau menyapa sekali lagi nih teman-teman. Selamat sore. Sehat-sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, aku akan share screen. Udah kelihatan belum ya? Udah ya? Udah kakak. Oke, perkenalan dulu sekali lagi teman-teman. Perkenalkan, nama aku Anissa Fajriani. Biasanya dipanggil Faje. Saat ini aku dokter muda di FKUGM. Jadi, belum jadi dokter. Barusan lulus sarjana dan sekarang masih belajar. Nah, pada sore kali ini senang banget aku diajakin sama Senori Talk buat bahas rutinitas yang menurutku pribadi penting banget buat kita sama-sama lakuin di akhir tahun apalagi ya setelah melewati. Setelah tahun ini benar banget kata Manda yang gak mudah buat semua orang karena banyak adaptasi yang harus kita lakukan. Kemudian juga banyak hal yang mungkin gak berjalan sesuai dengan planning kita. Nah, penting untuk kita sama-sama merefleksikan kembali apa aja yang udah kita lalui setahun ini dan kira-kira pelajaran apa aja yang bisa kita ambil buat move on dan mempersiapkan masa depan yang lebih cerah gitu ya. Nah, oke. Sebelum kita mulai, aku pengen di sesi ini tuh sebenarnya aku bukan kayak ngajarin gitu enggak tapi aku di sini lebih mau sama-sama ngajakin teman-teman buat bareng-bareng kita refleksinya. Jadi, gak hanya aku ngasih tau teman-teman tapi teman-teman juga bisa langsung praktek sendiri. Jadi, sebelum kita mulai silahkan teman-teman bisa ambil kertas kosong yang ada di sekitar teman-teman sama alat tulis. Nah, kalau misalnya gak ada bisa pakai stylus juga kalau punya di laptop karena nanti kita bakal ceret-ceret. Nah, kalau kita pikir-pikir lagi ya 2020 ini kan banyak hal yang di luar ekspektasi kita ya. Yang paling besar itu kalau misalnya kita ingat-ingat 2020 pasti gak jauh dari pandemi yang udah terjadi yang benar-benar mempengaruhi semua aspek kehidupan yang tadi Manda bilang, baik itu yang sekolah, yang kerja, dan lain-lain. Semuanya beradaptasi, semuanya mungkin ngerasain emosi-emosi negatif ya. Ada yang sedih, ada yang kecewa, ada yang cemas gitu ya. Macem-macem emosi negatif. Nah, di refleksi kali ini aku pengen memperkenalkan five stages of grief ke teman-teman mungkin yang udah pernah tahu bisa kita recall bareng-bareng yang belum tahu. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa kalau misalnya kita ngomong tentang hal-hal yang bikin kita berduka gitu ya. Hal-hal yang sedih. Hal-hal yang bikin stres gitu ya. Sebenarnya kalau secara teori psikologi nih ada tahapan-tahapannya teman-teman. Jadi, tahap pertama itu di sini teman-teman bisa lihat ada tahap denial. Masih menolak realita yang terjadi. Masih nggak percaya realita yang terjadi. Ini mungkin kita kita beberapa dari kita rasakan di awal-awal terjadinya pandemi ya. Mulai bulan awal tahun tuh Februari gitu ya. Masih masih ngerasa kayak ah COVID ini beneran ada nggak sih? Terus masa sih Indonesia misalnya kena kan kita kan imunnya kuat-kuat ya kali. Mungkin di luar negeri iya tapi di Indonesia mungkin enggak lah. imun kita kan kuat gitu. Masih rasa-rasa ini ya rasa-rasa dinair rasa-rasa menolak kenyataan yang terjadi. Nggak percaya dengan realita yang terjadi. Nah, kemudian setelah itu mulai lockdown gitu ya. Maret tuh mulai lockdown akhirnya semua aspek kehidupan berubah yang biasanya di kantor jadi di rumah terus habis itu yang kuliah biasanya pergi ke kampus sekarang harus kuliah online mungkin dari pagi sampai malam mungkin. Terus jadinya kesel terus habis itu akhirnya kita jadi timbul anger kita timbul kemarahan kita kesel kita nyalah-nyalahin pandemi gitu ya gara-gara pandemi aku jadi nggak bisa gini nggak bisa gitu terus habis itu yang semula mungkin punya plan A nggak bisa kecapai karena pandemi ini. Nah, terus habis itu beralih dari situ akhirnya lama-lama udah kebiasa ya di rumah aja mencoba macam-macam kegiatan mungkin disini ada yang jadi suka masak suka berkebun dan lain-lain gitu ya. Tapi dalam hati masih belum sepenuhnya nerima nih kita akhirnya sampai ke tahap yang ketiga yaitu bergaining jadi berandai-andai coba aja dulu nggak ada pandemi coba aja masyarakat Indonesia pada taat protokol kesehatan mungkin sekarang kita udah bisa keluar-keluar lagi dan segala macam masih ada tahap-tahap berandai-andai gitu andai kan semua ini nggak terjadi sampai akhirnya kita masuk ke fase keempat depression ya ngerasa hopeless ngerasa putus asa langsung kepikiran yang macam-macam overthinking mikir kapan ya pandeminya berakhir kalau misalnya nggak berakhir terus gimana nanti masa depanku aku mau ngapain habis ini mulai rasa cemas rasa nggak ada harapan nah sampai akhirnya nanti kita bisa ada di fase yang kelima yaitu menerima fase kelima adalah menerima nah penting untuk kita mengetahui sama-sama kelima stage ini kelima tahapan ini untuk kita refleksi nih kita refleksi sekarang kita udah ada di tahap yang mana apakah teman-teman masih ada di tahap denial atau masih ada di tahap akhir masih marah-marah gitu ya atau menyalahkan keadaan kita akan coba apakah 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 masih di depresion masih hopeless masih nggak tahu nih nanti ke depannya akan seperti apa panjang pancik atau udah udah ada bahwa oke sekarang memang keadaannya memang pandemi ini terjadi dan ngubah segala aspek kehidupan tapi aku nggak sendiri karena semua orang ngerasain kayak gini dan dengan kondisi yang seperti ini justru kita jadi melihat banyak peluang baru dan bisa move on untuk menata kembali rencana kita yang bisa dilakukan ke depannya nah pada sore kali ini dimanapun sesenya teman-teman saat ini dimanapun tahapnya teman-teman saat ini harapannya kita bisa sama-sama mencoba buat menerima kita bisa sama-sama buat mengubah posisi kita dari manapun kalau misalnya sudah di tahap acceptance sudah menerima keadaan seperti ini kita bisa lebih legowo bisa lebih menjernihkan pikiran untuk maju ke apa namanya ke situasi yang lebih baru atau kalau misalnya masih belum sampai sini pun kita bisa sama-sama gerak ke fase menerima ini gitu nah tadi yang udah punya kertas masing-masing silahkan kertasnya bisa dibagi ya jadi dua bagian bisa diposisikan terserah mau vertikal boleh mau horizontal boleh kita bagi jadi dua bagian kemudian habis itu coba deh di bagian sebelah kiri teman-teman bikin daftar pengalaman buruk selama 2020 nah biasanya kalau refleksi itu kan kita mengingat hal-hal yang baik ya cuma tuh otak manusia itu terbiasa lebih gampang ingat yang buruk-buruk jadi disini aku pengen ngajakin teman-teman buat coba diingat dulu pengalaman buruknya selama 2020 ini berikut dengan emosi yang dirasakan jadi kalau misalnya marah bisa disebutkan marah karena apa kalau misalnya sedih berduka kecewa itu karena apa teman-teman bisa tulis semuanya disitu gak harus selesai pada sesi ini bisa dibikin poin-poinnya dulu nanti setelah ini boleh me-time untuk dilanjutkan kembali ya kayak misalnya kalau aku nih aku sedih karena selama setahun ini jadi jarang bisa pulang dan ketemu sama keluarga karena takut ya kalau misalnya perjalanan ke luar kota dan segala macam kemudian juga aku cemas karena sekarang belajarnya jadi online gitu padahal seharusnya lebih banyak karena aku apa namanya dokter muda jadi seharusnya rumah sakit gitu kan tapi sekarang banyak yang jadi online jadi aku tuh takut kalau misalnya kompetensinya kurang selalu luas terus habis itu juga jadi khawatir kalau mau pergi kemana-mana ngerasa gak aman kalau misalnya pergi ke tempat ramai dan lain-lain teman-teman bisa coba ingat-ingat kembali apa aja yang kalau bahasa Jawa tuh apa ya bikin gondok gitu ya bikin kefel gitu dipikiran tuangkan itu dalam tulisan supaya supaya lega dan itu supaya gak tersimpan di alam bawah sadar kita kenapa ini penting karena kalau misalnya kita memendam terlalu banyak perasaan yang buruk takutnya takutnya itu bisa jadi bom waktu yang nanti kalau misalnya ketumpuk ketumpuk gitu akhirnya bisa meledak sewaktu-waktu nah lebih baik itu dituangkan ke bentuk tulisan ini salah satunya supaya bisa lega gitu ya dan nanti ketika teman-teman udah ngelewatin fase ini ngeliat ini udah udah bisa berdamai dengan masa lalu gitu udah bisa berdamai dengan pengalaman-pengalaman buruk di 2020 gitu jadi coba bisa ditulis nah terus kemudian step kedua adalah nah kita coba bermain dengan sudut pandangan yang lain kalau tadi kita udah coba tuliskan pengalaman-pengalaman buruk kita ya dengan kacamata kekeselan sekarang kita ambil sudut pandangan yang lain terus coba deh kita sama-sama berpikir kita bisa dapet pelajaran apa sih kita bisa dapet sisi positif apa sih dari pengalaman-pengalaman yang buruk itu jadi kalau istilahnya tuh kita reframe reframe pengalaman yang buruk jadi pengalaman yang positif tentu ini gak mudah ya karena kadang kalau misalnya mikir pernah ada kejadian yang bikin sedih bikin malu dan segala macam kan itu kan apa namanya berkaitan dengan hal-hal yang negatif tentu gak semua hal itu bisa dengan mudah kita ambil sisi positifnya tapi gak apa-apa take your time ambil teman-teman ambil waktunya teman-teman apa namanya untuk untuk melihat sebenarnya sisi positif apa sih yang bisa didapatkan dari pengalaman buruk itu karena percaya deh setiap kejadian itu tuh pasti terjadi tuh untuk kebaikan kita kan gitu jadi kita perlu percaya itu untuk bisa ngelihat silver linings untuk bisa ngelihat bright side dari setiap kejadian yang menimpa kita meskipun itu buruk misalnya tadi aku contohin lagi misalnya punya ko sedih karena gak bisa pulang dan gak bisa ketemu keluarga tapi oke lah emang sedih tapi pada akhirnya bersyukur juga karena karena bisa menahan diri itu jadi aku dan keluarga bisa sama-sama sehat sama-sama aman dan dilindungi dari bahaya covid terus habis itu juga karena kuliah online ya karena kuliah online takut gitu kalau kompetensinya kurang tapi di satu sisi jadi bisa banyak belajar dari alternatif yang lain karena sekarang jadi banyak kursus yang gratis yang lebih interaktif mungkin lebih lebih apa ya lebih bisa nempel daripada kalau misalnya cuma kuliah seperti biasa gitu dan lain-lain jadi coba latihan kedua ini adalah teman-teman bisa melihat dan menuliskan sisi positif dari pengalaman buruk yang tadi udah teman-teman tulis nah kalau misalnya kita udah mendapatkan semua sisi positif dari pengalaman yang buruk tadi terus listnya baru teman-teman tambahkan dengan hal-hal positif lain yang terjadi di 2020 ini nah oke itu tadi terkait dengan refleksi 2020 ya walaupun sedikit harapannya itu bisa jadi caranya teman-teman slide ini untuk benar-benar merefleksikan untuk benar-benar melihat ke belakang berdamai dengan apapun yang terjadi dengan teman-teman selama setahun ini dan bisa ngambil pelajaran di balik setiap kejadian itu harapannya dengan berdamai dengan masa lalu dengan tadi kita acceptance gitu ya udah sampai di stage acceptance udah bisa menerima kejadian kejadian selama setahun ini kita bisa lebih siap untuk menyambut 2021 dengan pikiran dan hati yang lebih bahagia yang lebih tenang yang lebih damai gitu oke sekarang kalau tadi kita udah bahas tentang refleksi 2020 kita akan lanjut ke membuat resolusi 2021 nah biasanya kalau misalnya kaitannya dengan resolusi itu kan berkaitan dengan goals-goals gitu ya kalau aku tuh dulu menuliskan semua goals yang pengen aku raise di tahun berikutnya gitu tapi ternyata sekedar menulis goals itu gak cukup karena ujung-ujungnya kalau bersenang pengalaman kok ya mungkin teman-teman bisa merasakan juga kalau kita kebanyakan nulis goals pada akhirnya tuh palingan kayak cuma 10 atau 20 persen gitu yang kecapai karena saking banyaknya terus jadinya malah yaudah akhirnya cuma wacana doang gitu nah sekarang kita akan bahas gimana sih caranya bikin resolusi itu jadi lebih realistis buat dicapai gitu nah mulanya dari mana jadi disini aku sertakan ada 3 steps yang bisa teman-teman coba yang pertama adalah evaluasi dulu nih aspek kehidupan mana sih yang mau diperbaiki prioritasnya tuh mau memperbaiki bagian yang mana nah ini aku ambil dari salah satu salah satu apa namanya diagram ya salah satu gambar dari fitrah best life punyanya Ustadz Harisantosa jadi manusia itu secara garis besar fitrahnya itu ada 8 teman-teman ada fitrah spiritual ada fitrah kesehatan kemudian juga edukasi berkeluarga kemudian kehidupan sosial habis itu pengembangan diri kemudian karir dan kehidupan FTP yang berhubungan dengan keindahan nah dari lingkaran ini nih coba kita sama-sama nilai di bagian mana sih kita yang masih kurang dan kayaknya penting nih untuk kita kita perbaiki di tahun 2021 gitu ini penilaiannya akan personal banget gak ada alatnya gitu ya kayak ini skornya berapa ini skornya gak ada berapa gitu tapi coba teman-teman nilai sendiri kira-kira nilainya tuh di masing-masing aspek ini tuh berapa nah nanti dari situ kita tahu kan oh kayaknya ini aku di bagian social life-nya kurang nih selama 2020 terus habis itu bagian mungkin spiritual life-nya juga kurang nih masih kendor gitu nah dari berbagai aspek ini coba prioritasin hal-hal mana yang mau diperbaiki duluan gitu jadi gak langsung semuanya tapi coba prioritasin mana dulu yang mau diperbaiki gitu supaya lebih terfokus dan dan bisa bisa ini ya pikirannya itu pikiran dan tubuh kita itu bisa lebih memaksimalkan aspek itu nah terus habis itu tahap yang kedua adalah tentukan goals yang smart tentukan tujuannya teman-teman sesuai dengan tadi aspek yang mau diperbaiki yang mana dan ini mau ngulang sekilas ya mungkin sudah banyak yang familiar dengan pembentukan goal yang smart harus spesifik measurable attainable relevan ya harusnya ya relevan dan time bound gitu jadi goal yang ideal itu harusnya dia bentuknya spesifik kita mau apa spesifik terus habis itu bisa diukur terus kita punya resource kita punya sumber daya yang memungkinkan kita untuk mencapai tujuan itu habis itu relevan dengan tujuan jangka panjang kita dan juga ada ada batas waktunya ada deadline-nya gitu kayak misalnya aku kasih contoh disini adalah misalnya tahun depan teman-teman pengen coba buat kurban sendiri nih kurban sendiri dari penghasilan sendiri gitu jadinya kurban itu kapan sih kurban itu kan juli ya kurang lebih juli terus habis itu harga harga kambingnya itu kurang lebih misalnya 3 juta rekornya katakanlah nah jadinya kita bikin goalnya adalah kita mau ngumpulin tabungan kurban spesifik ya tabungan kurban spesifik kemudian dengan menyisihkan 500 ribu per bulan measurable kan bisa diukur habis itu attainable-nya katakanlah misalnya dalam sebulan itu kita punya uang bulanan misalnya 2 juta rupiah gitu sehingga 500 ribu-nya bisa disisihkan untuk nabung ini kemudian untuk beli kambing seharga 3 juta rupiah pada bulan Juli 2021 jadi ada deadline-nya gitu nah ini ini bisa diadaptasi juga ke goal teman-teman yang lain supaya pembentukan goal-nya itu lebih strategis dan bisa dicapai nah kemudian tadi kita udah bahas tentang evaluasi kemudian goals sekarang aku mau share sesuatu yang paling penting dari semuanya jadi yang biasanya kalau misalnya kita terlalu fokus sama goals goals gitu ya ternyata itu justru justru apa ya enggak enggak sepenuhnya baik karena yang lebih penting dari goals adalah gimana kita membentuk sistem untuk mencapai goals tersebut gitu kalau misalnya selama 2020 ini teman-teman punya goal gitu ya terus habis itu enggak tercapai misalnya ini goal personal yang enggak terpengaruh oleh pandemi ya goal-goal yang bisa teman-teman kontrol sendiri gitu kalau misalnya enggak tercapai mungkin bukan goal-nya yang salah tapi sistemnya yang belum tepat nah sistem yang dimaksud disini adalah kebiasaannya habitnya jadi kesehariannya teman-teman itu seperti apa apakah udah menunjang untuk mencapai goal tersebut atau ternyata itu belum nah ini dari buku Atomic Habit kita punya empat step ya untuk membentuk suatu kebiasaan baik itu buat membentuk kebiasaan yang baik atau memutus kebiasaan yang buruk jadi ada empat poin ada cue ada craving ada response sama ada reward nah cue ini adalah sesuatu yang nge-trigger kita untuk melakukan sesuatu misalnya misalnya ini aku mau kasih contoh tentang bangun ini ya kebiasaan ngopi pas bangun tidur nah cue-nya itu adalah bangun tidur terus kita ngerasa ngantuk itu adalah cue-nya itu adalah trigger-nya untuk kita melakukan sesuatu terus habis itu craving craving ini adalah perasaan craving itu apa ya perasaan ingin banget ingin banget melakukan sesuatunya nah kalau misalnya tadi di contoh yang minum kopi itu ya cue-nya tadi bangun tidur ngerasa ngantuk terus craving-nya adalah pengen minum kopi pengen minum sesuatu yang bikin melek terus habis itu kita akan lanjutkan dengan response response ini adalah tindakan kita itu responsnya berarti bikin kopi minum kopi gitu terus habis setelah response adalah reward reward ini adalah rasa kepuasan yang kita dapatkan dari melakukan response reward-nya kalau minum kopi jadi seger gitu nah karena ada rasa jadi jadi seger terus melek gak ngantuk lagi akhirnya kita akan kebiasa nih jadi kalau bangun tidur itu bawaannya pengen ngopi aja karena kita mendapatkan reward disini nah ini bisa kita apply ke kalau misalnya kita mau bikin habit sesuatu kayak misalnya tadi katakanlah mau bikin goals-nya itu yang terkait dengan kesehatan gitu ya kesehatan misalnya pengen pengen lebih seger lah tubuhnya Q-nya misalnya tadi pengen pas bangun tidur pas bangun tidur nah caranya bikin supaya habitnya ini bekerja adalah Q-nya ini harus jelas harus terlihat di apa namanya di depan mata kita dengan jelas gitu misalnya tadi terkait dengan dengan olahraga gitu olahraga misalnya teman-teman di rumah punya apa sih kayak barbel-barbel kecil gitu ya misalnya mau pakai itu nah itu barbel-barbelnya jangan ditaruh di tempat yang nggak kelihatan tapi taruh mungkin di dekat tempat tidur atau di meja yang bangun tidur kita langsung kelihatan jadi untuk Q kita bikin itu jadi obvious ada di depan mata kita kalau misalnya mau ngebiasain minum air putih gitu ya yaitu botol air putih dibawa kemana-mana supaya obvious terus habis itu yang kedua adalah craving cravingnya ini kita harus bikin itu se-ataktif mungkin jadi se-menarik mungkin misalnya tadi terkait dengan olahraga gitu ya tadi udah barbelnya udah ditaruh di tempat yang kelihatan terus cravingnya gimana caranya yang bikin menarik terserah teman-teman mungkin dengan cara ngajak temannya yang lain gitu ya eh yuk lewat zoom yuk bareng gitu zumba bareng atau apa jadi bikin itu jadi semenarik mungkin supaya supaya cravingnya ini bekerja kemudian untuk response gimana melakukannya make it easy dibikin jadi gampang aja jadi gak usah langsung melakukan perubahan yang gede tapi mulai dari yang kecil-kecil aja misalnya oke lah karena gak kebiasa olahraga jadinya mulai besok cobain 10 menit dulu katakanlah 10 menit dulu terus yang enteng dulu gitu ya terus ini sama juga kalau misalnya teman-teman punya beberapa list apa namanya kebiasaan baik yang mau dibentuk gitu ya jangan langsung semuanya dicobain gitu tapi coba aja beberapa dulu satu atau dua dulu itu yang dikerjakan jadi perubahan yang bagus itu adalah yang sedikit-sedikit tapi continue daripada yang langsung banyak dan besar karena itu biasanya gak sustainable gak bisa bertahan lama itu untuk response jadi untuk response sekali lagi make it easy start small aja dari kegiatan-kegiatan untuk kebiasaan yang kecil tapi yang penting kita konsisten dan jalan terus habis itu yang keempat yang gak kalah penting adalah tentang rewardnya rewardnya ini harus satisfying harus bikin kita seneng gitu kayak misalnya olahraga gitu ya olahraga teman-teman mungkin bikin satisfyingnya mungkin yang biasanya yang biasanya uang buat jalan-jalan terus kan waktunya kan dipakai buat olahraga gitu katakanlah nah uangnya buat jalan-jalan ini bisa ditabung buat liburan gitu misalnya misalnya kalau udah aman ya pastinya ya pandeminya gitu jadi bikin harus ada reward untuk diri sendiri juga supaya kita tuh seneng dan melakukan kebiasaan itu seterusnya gitu dan juga kalau di buku Atomic Habit itu dikatakan juga kalau misalnya kita mau konsisten kita bisa coba pakai habit tracker misalnya buat teman-teman yang suka journaling gitu ya disini kan apalagi cewek-cewek gitu yang telatnya bisa bikin habit tracker gitu di jurnalnya atau bisa melibatkan orang lain kayak tadi tuh olahraganya gak sendirian jadi ya ngajak orang lain supaya kalau kita lagi mager gitu ya ada yang ngingetin jadi tetap bisa semangat buat ngelakuin habit itu gitu nah ini penting banget yang namanya kebiasaan yang namanya membentuk sistem supaya kita tuh pikirannya jadi otomatis gitu kalau melakukan sesuatu kalau misalnya udah kebiasaan gitu kan kita kan gak gak pakai mikir lagi ya untuk melakukan segala sesuatunya kayak misalnya bangun pagi gitu yang biasanya mungkin biasanya jam misalnya siang gitu ya terus habis itu kita pengen membangun kebiasaan bangun pagi mungkin di awal tuh akan susah gitu berat banget rasanya ngantuk banget kayak kalau udah tidur 8 jam tapi rasanya kayak belum fresh gitu tapi kalau misalnya tuh udah jadi kebiasaan bahkan tiba-tiba jadi refleks kebangun aja gitu di jam yang sama gitu nah ini yang mau kita bikin gimana caranya kita bikin kebiasaan baik yang menunjang goal kita dan karena jadi kebiasaan kita gak mikir lagi untuk melakukan hal tersebut dan semoga ini bisa jadi sistem yang menunjang kita untuk mencapai ke goal kita gitu jadi sekali lagi tadi yang pertama adalah evaluasi aspek kehidupan mana tadi ya dari 8 aspek itu yang menjadi prioritas kita untuk diperbaiki kemudian yang kedua tentukan goal kita dengan tadi metode smart habis itu yang ketiga adalah bentuk sistem atau habit yang mau kita bikin secara konsisten nah ini sekarang praktis buat teman-teman bisa dicobain sendiri aspek mana yang mau diperbaiki gitu ya terus habis itu goalnya apa yang spesifik yang tadi smart terus habis itu habit apa yang mendukung kita ke goal itu jadi dari sini nanti udah kelihatan nih dari habit-habit ini aja kita nge-tracknya ini udah terlaksana belum ini udah terlaksana belum jadi harapannya kalau misalnya habit ini udah bisa kita biasakan nanti goalnya itu akan mengikuti gitu oke nah terus habis itu ini teman-teman pada pakai laptop gak ya manda sama teman-teman yang pakai laptop boleh dong disini tulisin harapannya 2021 mau apa aja sih boleh corot-corot bisa gak coba deh coba annotate-nya deh nah oke udah ada yang bisa nih coba dong tulis aku kasih kita tiga menit ya kita carat-carat disini ah gak bisa menulis amin ada yang mau jadi kabem keren ini kok kapus-kapus terus ya Kak Faje mungkin kalau yang gak bisa boleh gak ditulis di chatroomnya aja boleh boleh banget bisa tuh alternatifnya kayak kata manda ya yang gak bisa bisa ditulis di chatroomnya biar bisa jadi doa bareng-bareng terus kita amin dan bareng-bareng ya amin boleh teman-teman yang segeranya dianutnya boleh tindak ke chatroomnya ditulisin ya amin ada yang mau ikuti mas ada yang mau dapet beasiswa dan buka toko sendiri wah amin semoga sehat selalu amin dapet beasiswa dan jadi mapres amin baik yang mau dapet beasiswa kayaknya ya semoga rezeki ya teman-teman ya amin 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 semangat ya SBM PTN oke deh ini aku save ya teman-teman ya nanti aku share deh semoga ini bisa jadi doa buat sama-sama jangan lupa aminin juga nih teman-teman yang udah share resolusi-resolunya harapannya semoga bisa tercapai semua amin oke 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 kita sekarang move on ya ke slide selanjutnya ini udah aku save nanti aku kasih ke Panitia Senorito buat di share ya oke terima kasih ya teman-teman yang udah share semoga apa yang ditulis bisa terkabulkan tercapai di 2021 amin nah supaya tambah meresapin ya yang kita dapatkan pada sore hari ini ini Senorito punya challenge buat kita semua nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail ya dengan Manda jadi nanti kita ada challenge teman-teman bisa share pelajaran apa sih yang didapatkan selama 2020 ini dan apa aja sih goalnya teman-teman di 2021 nanti bisa di share di instagram ya Manda ya mungkin Manda bisa nambahin sekalian Man iya bener banget nih teman-teman nanti kita misalnya retalk bareng kak Faje itu kita bikin sebuah instastory ini yang bisa kalian pakai dan kalian tuliskan harapan di 2021 tuh goal kalian apa utamanya goals-goals besar yang kalian fokuskan yang kayak tadi Kak Faje udah bilang dan bisa langsung di tag di IG Senorito dan juga Kak Anissa Fajriani nanti aku bakal share di grup tata cara dan juga apa sih goals-nya gitu dan juga nanti kalian akan mendapatkan hadiah-hadiah menarik jadi jangan sampai ketinggalan iya gak kan iya sip banget mana jadi ada hadiahnya juga ya lumayan nih mana tau jadi hadiah akhir tahun gitu kan tahun 2020 ya kan iya makanya rezeki akhir tahun oke jangan lupa ya teman-teman ya ikutin challenge-nya tadi sesuai dengan kata Amanda nanti akan di-share lebih lanjut di grup dan itu tadi sharing sekilas dari aku semoga sedikit banyaknya bisa membantu teman-teman dan bisa bermanfaat kalau misalnya ada kekurangan aku mohon maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman yang suka baca buku aku rekomendasiin buat ngebaca Atomic Habits karena ini bagus banget untuk ngubah perspektif kita ya terkait dengan goals dan habit tadi yang mau mulai habit baru di 2021 bisa membaca Atomic Habits ini oke sekian dari aku aku kembalikan ke Amanda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Kak Fajay materinya menarik banget ya teman-teman aku udah tadi ngeliat Kak Fajay bawain materi itu kayak oh iya ya oh iya ya ngapain ya mikir negatif soal ini kan ada positifnya juga kenapa sih kayak tadi poin yang gak pulang ke rumah jujur awal semester nih Kak Fajay aku mau cerita sedikit itu aku gak bisa pulang ke rumah kan terus aku kayak aduh temen-temenku aduh gimana ya mama papa segala macem terus ternyata setelah ditelah lebih lanjut terus liat berita sana-sini aku bersyukur banget apalagi tadi ditekanin juga sama Kak Fajay aku bersyukur banget karena sama-sama aku dan keluarga aku bisa maintain health apalagi di rumah ada kakek nenek kalau di aku ya jadi kan mereka juga orang-orang yang istilahnya sangat beresiko untuk tertular sehingga ketika aku gak pulang aku jadi lebih Alhamdulillah ternyata Tuhan tuh punya cara untuk berkomunikasi dan untuk ngasih sesuatu gitu dibalik semua hal yang negatif ini jadi temen-temen karena tadi materinya nih udah dikasih menarik banget aku yakin temen-temen punya banyak pertanyaan kalau temen-temen mau nanya boleh banget sekarang di drop pertanyaannya di room chat di sebelah kanan kalau kalian bisa lihat nanti bakal aku bacain dan kita tanyain langsung ke the one and only Kak Fajie sebelumnya Kak Fajie aku mau nanya nih sambil nunggu temen-temen nge-drop questionnya iya iya aku mau nanya banyak dari kita yang pada awalnya emang gampang ya Kak untuk istilahnya bilang oh iya ini ini positif oh iya kita bisa melihat tapi somehow pemikiran itu tuh gak bisa kita maintain ada aja upside dalamnya nah kayak gitu itu kira-kira Kakak gimana nih tips and tricknya supaya kita tetap maintain dengan positive thinking kita oh iya oke ini memang pertanyaannya bagus banget dan susah juga ya sebenarnya karena kalau menurut aku pribadi namanya manusia itu kan pasti ada emosi positif dan negatif ya kalau misalnya kita kayak nonton apa sih itu cartoon inside out inside out itu kan memang ada kayak bola-bola memori yang ada yang set ada yang apa namanya dan lain-lain gitu lah gak semua yang positif tapi yang namanya pikiran positif itu emang perlu dilatih yang namanya bersyukur itu emang perlu dilatih kalau misalnya sekali dua kali ngerasa negatif it's okay tapi nah itu pentingnya tadi untuk kita merefleksikan dengan tulisan itu ya jadi ketika kita mulai negatif lagi nih dengan ngeliat tulisannya kita sendiri bukan diingetin orang ya itu kan tulisan kita sendiri jadi kita bisa cari main oh iya bener juga jadi mengembalikan pikiran positif itu dan juga menurut aku pribadi namanya mengelilingi diri dengan orang-orang yang positif itu juga sedikit banyak sangat membantu gitu karena kalau misalnya kita lagi berpikiran negatif terus kita sharing ke orang gitu ya kita sharing ke orang kita berbagi beban pikiran kita kok aku lagi ngerasa gini ya nah dengan bersama dengan orang-orang yang mau mendengarkan kemudian juga mencontohkan gimana supaya bisa jadi positif lagi jadi gak gak perlu orang yang positif itu yang kayak tiap kita lagi ngedown terus bilang yaudah sabar aja lah itu pasti semua berlalu gitu gak gak seperti itu tapi orang yang mau mendengarkan kita mau menerima kita ketika kita lagi down dan juga nyontohin gimana sih dia balik lagi dari posisi yang lagi negatif ke positif lagi itu bisa membantu kita buat pulih dan menjadi positif lagi itu sih mungkin makasih ya kak mencerahkan pikiran banget emang untuk menjadi positif kita ada baiknya kita dikelilingi juga dengan orang-orang positif dan ketika kita jadi orang yang positif pasti otomatis lingkungan kita juga menjadi positif gitu teman-teman Kak Faje ini ada pertanyaan dari Vincentia Kak Faje karena sering overthinking mikirin masa depan tiap malam sebelum tidur akhirnya malah jadi begadang sampai jam 1 lebih kalau begadang kan gak baik dan mengganggu kesehatan apakah Kak Faje punya tips untuk mengatasi hal tersebut terima kasih kak tunggu di jawab oke hai Vincentia ketemu lagi kita mana ya orangnya ya on cam dong ya overthinking mikirin masa depan tiap malam sebelum tidur akhirnya jadi begadang sampai jam 1 mungkin bisa di-share gak Vincentia kalau gak keberatan itu kalau begadang itu ngapain sih kalau misalnya lagi kepikiran gitu oh bacok pora bagus tuh pora kalau misalnya ya boleh on mic juga baca poranya baca baca apa topiknya random sih kak kadang kalau ada yang menarik dibaca gitu buat ngisi soalnya kayak mikirin apa ya daripada mikirin apa namanya masa depan gitu loh kan sekarang kuliahnya juga masih online itu jadi kayak wah ini kuliah gak bisa apa-apa gitu terus cari-cari hiburan baca quora kadang scroll twitter juga gitu oke nah kita itu kan ini ya Vincentia ngerti sih kalau misalnya overthinking apalagi masalah masa depan yang gak gak menentu gitu ya itu kan jadi ben pikiran yang mungkin kita jadinya cari peralihan gimana caranya supaya gak kepikiran lagi mungkin satu hal yang mau aku sampein dan juga jadi reminder buat aku juga bahwa satu-satunya hal yang pasti di hidup ini itu adalah ketidakpastian jadi the only certainty is uncertainty jadi kita memang harus deal dengan hal itu gitu dengan ketidakpastian itu bahkan kalau gak pandemi pun kita juga masih mungkin masih mengebak masa depan kita akan seperti apa nah supaya gak overthinking salah satu cara yang bisa dilakukan juga kalau gak salah Vincentia ini kan pernah gak bilang sama aku ya sebelumnya kan suka ini gak sih suka hal-hal yang berbau dengan bahasa-bahasa gitu gak sih iya gak betul mungkin nah mungkin itu bisa disalurkan dengan cara journaling gitu jadi coba mulai menulis aku punya ini nih saran ada aplikasi bagus banget aku udah coba ini mungkin bisa kamu pakai namanya intellect ini teman-teman yang lain juga mungkin bisa jadi intellect ini tuh kayak aplikasi mental health gitu ya yang bisa bantu kita untuk nemuin sekarang problem kita yang utama itu apa kayak disini termasuk kacemasan terus kebiasaan suka menunda-nunda procrastination dan lain-lain nah dari situ nanti dia akan bantu dia kasih beberapa fitur gitu kayak misalnya ada gratitude journal jadi kita tiap hari bisa nulis hal-hal apa aja yang kita syukuri di hari itu kemudian intinya adalah aplikasi ini bantu kita untuk menata pikiran kita jadi lebih rapih gitu sehingga kita gak gampang overthinking lagi karena kita udah taruh pikiran-pikiran kita itu disitu jadi kita bisa lebih lega dan gak kepikiran lagi dan disini juga kita tuh dijelasin kenapa bisa muncul pikiran-pikiran yang seperti itu kayak kalau misalnya Vincent sia khawatir dengan masa depan jadinya overthinking nah dia itu juga akan menjelaskan gimana overthinking itu bisa muncul gitu jadi dengan lebih memahami kondisi kita kan harapannya kita jadi lebih sadar gitu ya dengan kondisi dan lebih tahu apa yang mau kita lakukan selanjutnya itu sih mungkin kalau dari aku oke makasih ya Kak Fajie iya makasih semangat ya oke Kak Fajie ini ada pertanyaan lagi dari Zalva ini panjang juga nih halo Kak Fajie izin bertanya rasanya 2020 ini mungkin banyak sekali kegagalan yang kita terima dan semangatnya 2021 pasti meningkat untuk menggapai resolusi yang sudah kita bangun terkait dengan resolusi itu jika kita sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi tetap kita tidak dapat menggapainya kalau dari Kak Fajie gimana sih cara kita biar lebih bisa menerima kegagalan tersebut sedangkan rasa kecewa rasa marah dan sedih pasti jauh lebih besar karena 2020 banyak kegagalan yang dialami terima kasih berarti ini lebih ke arah coping mechanism ya Kak dan cara menerima kegagalan gitu kali ya betul tadi siapa namanya Zalva makasih Zalva atas pertanyaannya jadi kalau ini kan pertanyaannya kalau dari Kak Fajie ya jadi ini dari pengalaman pribadi aja nih cara supaya kita lebih bisa menerima kegagalan adalah kalau misalnya kita punya resolusi sesuatu gitu ya fokuskan pikiran kita itu bahwa resolusi kita gol kita itu sebagai wadah kita buat belajar buat kita tuh berproses jadi kalau dan fokus sama usaha yang udah kita lakuin gitu sebagai contoh misalnya gini misalnya ya yang paling gampang itu misalnya kalau dulu tuh Kak Fajie kalau misalnya ikut lomba golnya itu pengennya tuh menang jadi kalau misalnya udah ngerahin semua usaha udah berjuang mati-matian tapi terus abis itu gak menang jadinya sedih banget kecewa banget dan bahkan mungkin pernah juga sempat trauma buat ikut lomba gitu karena ngerasa kayak ah udah deh gak gak bakat gak bisa lah udah segala macem jadi kayak kalau itu gak didapet jadinya langsung ngedown gitu nah tapi setelah kejadian gagal gagal-gagal terus disitu Kak Fajie mulai mengubah mindset jadinya tiap ikut lomba itu tujuannya itu supaya bisa nge-push apa aja buat belajar supaya bisa ibaratnya akselerasi belajar gitu ya kalau misalnya cuma ikut kuliah biasa kan yaudah dapetnya kan pace-nya sama seperti teman-teman yang lain tapi dengan lomba kan jadi dipaksa buat belajar lebih dalam dan lebih cepat gitu jadi fokusinnya ke situ jadikan setiap opportunity itu setiap resolusi itu sebagai tempat kita buat improve diri sehingga ketika dan jadikan berhasil atau menang dan segala macemnya itu jadi bonus aja jadi ketika kita gak bisa mencapai goal persis seperti apa yang kita rencanakan kita tuh bisa legowo karena kita udah ngelewatin proses yang panjang dan itu yang nanti akan nempel selamanya di diri kita gitu loh kalau misalnya menang dapet penghargaan apa segala macem itu satu dua hari senangnya tapi setelah itu yaudah akan terlupakan gitu kan tapi gimana kita berproses kita belajar buat jadi orang yang kerja keras buat gimana kita resilient bangkit dari kegagalan dan segala macem itu yang akan membentuk karakter kita dan itu akan kepake selamanya nanti untuk masa depan kita di kondisi apapun gitu jadi fokus ke prosesnya aja gitu gitu mungkin menjawab gak ya siapain namanya Zalva semangat ya Zalva ya gak apa-apa kita bentuk habitnya tadi kita bentuk sistemnya aja udah goalnya itu sebagai bonus tapi kita bentuk sistemnya dengan sebaik-baiknya aja gitu siap oke makasih Kak Fadze makasih Zalva pertanyaannya teman-teman aku ingetin sekali lagi jika kalian punya pertanyaan bisa banget di drop di kolom chat atau kalian bisa langsung unmute dan memperkenalkan diri nah ini ada pertanyaan lagi dari Andika Kak Fadze kalau lagi ngedown gitu ngapain ya biar bisa balik lagi ada tips gak biar bisa cepat balik oke terima kasih ya Andika ini Andika tuh sahabatku Manda dan teman-teman jadi kayaknya sih sebenarnya dia udah tau nih kalau lagi ngedown gitu ya gimana biar bisa balik lagi tipsnya gimana supaya cepat balik yang pertama sih yang paling penting tuh harus tadi ya harus terima dulu bahwa iya lagi ngedown iya lagi gak balik-balik aja gitu jadi gak mengesampingkan perasaan negatif itu nerima perasaan negatif itu kemudian kalau ini mungkin copingnya tiap orang akan beda-beda ya tapi kalau misalnya aku pribadi kalau misalnya lagi ngedown ya aku jadinya butuh waktu buat sendiri dulu nih buat ibaratnya introspeksi gitu ini ngedownnya karena apa sih apa yang apa yang terjadi dan apa yang nyebabin aku gitu terus habis itu lagi-lagi cara coping tiap orang beda-beda jadi mungkin yang berhasil di Faje mungkin gak bisa diandika tapi mungkin apa yang diandika belum tentu bisa buat Faje gitu temuin coping mekanismnya masing-masing seperti apa kalau mungkin itu bisa dengan cara curhat gitu ya sama Tuhan atau curhat sama sahabat atau dengan menulis dan kemudian habis itu atau mungkin me time ngapain kayak makan-makan enak dan segala macam copingnya orang beda-beda nah setelah dari coping mekanism itu penting untuk supaya sebenarnya gak harus cepat balik sih ya karena kan tiap orang kan beda-beda yang penting kita tuh tahu stressornya apa gitu sih supaya apa ya dengan kita tahu stressornya apa apa yang bikin kita ngedown jadinya di kemudian hari kita bisa lebih siap buat ngadapin stressor yang itu dan gak gak ngedown lagi gitu itu sih mungkin ya kalau dari aku terima kasih Kak Fajek Kandika ini menjawab ya menjawab oke oh iya gak apa-apa Zufa Kak Fajek satu pertanyaan terakhir ini teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi aku mau tanya boleh lah gak mau tanya lagi boleh 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 gini dong di unmute biar asik aku kira tadi cuman boleh tanya di room chat doang jadinya tanya di room chat oke Kak Fajek halo Kak Fajek hai kenalkan aku Zalfa temenya Manda kuliah tapi aku dari jurusan kebidanan oh mau tanya Kak nih kalau misalnya kita tuh punya perasaan kayak gak enakan sama orang gitu jadi kayak apapun yang kita lakukan itu kayak kita harus memikirkan gitu orang ini suka gak ya kalau kayak gini orang ini bahagia gak ya kalau aku kayak gini sampai kadang mungkin kita lupa gitu diri kita tuh bahagia gak kalau kita kayak gitu gitu nah hal kayak gitu kan mungkin bisa dibuat kita belajar di 2021 itu biar kita bisa lebih mengerti diri kita sendiri dulu baru kita mengerti orang lain kan Kak nah itu gimana sih Kak kalau dari Kak Fajek itu gimana Kak menyikati hal kayak gitu kayak misal di sisi lain tuh kita pengen nyeningin orang tapi di sisi lain juga kita tuh pengen nyeningin diri kita sendiri gitu gimana sih cara menghilangin rasa gak enakan sama orang tapi gak berpengaruh buruk ke kita dan gak berpengaruh buruk juga ke orang lain kayak gitu terima kasih Kak thank you Zalva thank you Zalva wah ini mengingatkanku zaman-zaman aku juga dulu kayak gitu tuh kayak Zalva juga jadi jadi apa ya istilahnya tuh people pleaser maunya tuh nyenengin semua orang gitu tapi jadinya gak gak peduli sama diri sendiri gitu yang pertama yang perlu diingat Zalva dan ini reminder buat aku juga bahwa kita tuh mau sebaik apapun itu kita gak bisa nyenengin semua orang setiap keputusan kita setiap tindakan kita tuh gak bisa menyenangkan semua orang mau sebaik-baiknya kita tuh pasti tetap aja ada yang gak suka gitu dan itu tuh hal yang wajar itu dulu harus kita pahamin bareng-bareng terus dari situ kemudian gue mindsetnya tiap misalnya apa ya ini misalnya Zalva tuh ditawarin sesuatu gitu sama temennya nah jangan buru-buru jawab dulu jadi kalau misalnya kayak ditodong gitu eh Zalva mau gak ikut ini gitu kan misalnya ini temen gitu mungkin nawarin ikut kepanitiaan terus dia ketuanya apalagi ini temen deketnya Zalva gitu ya padahal kayak Zalva punya kesibukan lain gitu ambil waktu dulu buat berpikir baik-baik jadi jangan langsung jawab pertama itu coba aku pikirin dulu ya gitu itu yang praktikal yang bisa dilakukan coba aku pikirin dulu ya jadi jangan langsung bilang iya tapi setiap kita mau ambil keputusan tuh pikirin mateng-mateng apakah emosi kita tuh lagi netral atau enggak begitu pula kalau misalnya kita lagi happy kan biasanya kita iya-iya tuh kayak oh iya-iya gitu kan nah pastikan kita lagi enggak terlalu happy atau kita lagi enggak terlalu sedih jadi itu harus netral dulu ambil waktu untuk berpikir nah kemudian disesuaikan dengan kondisinya Zalva apakah tawaran itu atau tindakan yang menyenangkan temen tersebut itu sekarang itu apa ya bisa sesuai dengan kondisi Zalva saat ini kira-kira keberatan enggak kalau melakukan itu ada enggak hal yang dikorbankan dari sendiri untuk melakukan itu kalau misalnya iya Zalva siap enggak sama konsekuensinya kalau pada ujungnya itu malah ngeberatin diri sendiri dan jadinya malah enggak maksimal untuk melakukan tindakan yang tadi nyenengin temen itu ya mendingan enggak usah diambil jadi bener-bener jangan langsung bilang iya sih kasih waktu buat diri sendiri berpikir jernih dulu apakah sesuai atau enggak terus habis itu komunikasikan baik-baik ke temennya nah ini yang tricky ya kalau misalnya emang lagi enggak bisa ya bilang enggak bisa enggak apa-apa sih menurut aku itu sesuatu hal yang kita harus biasain enggak enggak apa-apa gitu bilang enggak itu enggak apa-apa bilang enggak itu enggak berdosa kok gitu terus misal pun lagi enggak bisa gitu misalnya Zalva lagi berhalangan buat bantuin atau segala macam setidaknya coba bantuin dengan cara lain gitu misalnya dia butuhin Zalva buat melakukan tapi Zalva ini kayak oh enggak deh kalau ngambil responsibility itu jadinya bakal padat banget dan aku enggak sanggup jadi coba mungkin kamu bisa kasih alternatif oh tapi aku punya temen yang kayak gini nih mungkin aku bisa bantu kenalin atau aku bisa bantu approach supaya bisa gantiin aku gitu jadi untuk apa ya supaya enggak ngerasa guilty mungkin itu hal yang bisa dilakukan buat bantu dengan cara lain gitu itu sih Zalva oke terima kasih Kak soalnya poinnya itu tadi sih kayak kita selalu merasa merasa bersalah kalau misalnya kita enggak bisa membantu orang lain gitu nah disitu tuh kadang kepikirannya tuh sampai berhari-hari gitu aduh ntar kalau misalnya dia beda ke aku gimana ya kalau misalnya nanti dia mikirnya aku berubah gimana ya nah sedangkan kita tuh enggak pengen kehilangan orang lain enggak pengen orang itu punya persepsi yang jelek tentang kita gitu dengan Kak apa karena kita nolak tadi gitu Kak mungkin itu tadi ya Kak komunikasi yang baik sama orang yang mau kita senangkan hatinya terima kasih Kak iya thank you Zalva semoga membantu ya oke terima kasih Zalva pertanyaannya makasih juga Kak Faji jawabannya keren banget dan Zalva pertanyaannya juga keren banget aku yakin walaupun teman-teman disini pada enggak on cam tapi dibalik kamera kita tuh pada kayak gini semua oh iya kayak gitu karena udah kelihatan banget ini dari sini teman-teman kalau masih ada pertanyaan boleh di drop di kolom chat tuh kan udah muncul betul banget karena jujur selama tadi Zalva nanya dan Kak Faji ngejelasin langsung tuh di otak aku kayak oh iya ya kenapa gak kepikiran ya pertanyaan itu gitu karena seringkali dialamin sama teman-teman kita gitu oh iya gak apa-apa teman-teman Kak Faji kalau boleh tahu nih apa sih resolusi terbesar Kakak serama 2021 dan apakah ada resolusi 2020 Kakak yang sekiranya belum terjalankan oh iya oke deh resolusi tergede aduh deg-degan nih tapi semoga ini jadi doa ya aku minta teman-teman buat doain juga sih jadi 2020 ini sebenarnya aku tuh pengen nyelesaikan buku udah aku tulis dari jaman aku S1 tapi belum selesai nah harapannya nih mohon doanya teman-teman semoga aku juga konsisten nulisnya insya Allah semoga 2021 bisa terbit dan bisa dibaca sama teman-teman semuanya gitu Manda amin semoga kalau boleh tahu nih buku tentang apa nih Kak boleh dong kita dikasih insight sedikit siapa tahu nanti oh iya siapa tahu tahun depan nih udah keluar launching bukunya sebelum orang-orang menyerbu kita udah tahu duluan nih bukunya Kak Sajek itu yang mana tentang apa secara garis besar bukunya itu tentang self-help terutama buat teman-teman yang masih jadi mahasiswa tapi sebenarnya isi di bukunya itu bisa banget dipakai buat semua orang yang baru masuk 20-an awal yang udah mulai galau apa segala macam tentang kehidupan harapannya bukunya bisa secara sedikit banyak bisa bantu teman-teman buat dapet insight di situ gitu keren juga dari penjelasan Kak Pak sudah tergirur ini dengan buku-bukunya ya doanya ya teman-teman aduh deg-degan banget aku share ini gak apa-apa insya Allah terwujudkan ya Kak ya dan insya Allah resolusi-resolusi teman-teman yang hadir di senioritalk.id kali ini bakal terwujudkan juga untuk karena kita udah di penghujung acara mohon maaf banget kalau teman-teman masih ada pertanyaan nanti mungkin bisa kontak ke Kak Fajel langsung through instagramnya ataupun bisa tanya-tanya ke instagram senioritalk.id jangan lupa di follow ya teman-teman karena kita bakal sharing banyak banget info update terkini terkait utamanya tentang wanita gitu nah sebelum kita tutup mungkin dari Kak Fajel ada pesan buat kita semua nih untuk menutup sesi kali ini oh ya pesan terakhirnya sih buat teman-teman semoga kita itu bisa sama-sama jadi orang yang dengan mudah memaafkan dan berdamai dengan masa lalu kita disiplin dengan diri kita yang saat ini dan fleksibel dengan masa depan kita dan semoga kita jadi orang-orang yang selalu percaya bahwa tiap kejadian yang kita laluin mau itu yang menyenangkan atau yang menyedihkan semua itu pasti buat kebaikan kita jadi semoga kita bisa selalu ambil hikmah selalu ambil pelajaran dari setiap kejadian tersebut semangat terus buat semuanya amin terima kasih Kak Fajel teman-teman sebelum kita tutup ini dari tim senioritalk.id ini udah senyum-senyum terus nih mau foto bareng kakaknya udah memasang wajah tercantik boleh dong semuanya di oncam kita foto bareng teman-teman dinyalain kameranya terima kasih udah meluangkan waktunya terima kasih juga buat Kak Fajel yang udah sharing resolusinya dan juga sharing cara-caranya kita supaya bisa menyusun resolusi dengan baik nah semangat buat kita teman-teman untuk penyambut tahun baru semoga kita menjadi pribadi yang baru yang lebih menerima keadaan dan lebih fleksibel terhadap masa depan tadi seperti yang Kak Fajel dibilang sekarang kita foto bareng dulu ya teman-teman ya mantep banget nih Kak udah banyak yang oncam aku bisa melihat dengan jelas muka-muka cantik di balik layar ini ya ternyata satu dua tiga ini ada dua page jadi dua kali ya bentar satu lagi satu dua tiga oke deh udah semuanya oke oke terima kasih teman-teman senior talk dan terima kasih banyak Kak Fajel ilmunya bermanfaat semoga teman-teman juga bisa ngambil ilmu dari senior talk hari ini jangan lupa ikut challenge-nya senior talk ex Kak Anissa Fajriani dengan cara dilihat grupnya udah kita kasih template tinggal diisi aja dan di tag ke senior talk dot ID dan Kak Anissa Fajriani tenang aja bakal ada hadiah menarik dan grand prize bukan door prize lagi udah grand prize buat kalian semua so jangan lupa materinya boleh di-share gak ya kira-kira Kak Fajel oh iya ya dijadiin aku jadiin pdf dulu ya nanti aku share ke tim senior talk oke thank you terima kasih bakal di-share dan terima kasih semuanya sampai bertemu di senior talk selanjutnya jangan sampai ketinggalan kalau kita ada acara-acara seru kayak gini dan jangan malu-malu karena your voice is our voice juga dadah teman-teman selamat sore terima kasih Kak Fajel sama Kak Panitia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih